Intro Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjamin ketersediaan bawang merah mencukupi jelang Ramadan 2023 Pernyataan tersebut disampaikan usai melakukan panen raya bawang merah sekaligus melepas komoditas bawang merah yang akan dikirim ke daerah khusus ibu kota Jakarta di desa Kerasa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Dalam kesempatan ini Syahrul memanen bawang merah bersama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin, PJ Bupati Brebes Urib Sihabudin dan sejumlah pejabat jajaran kementan dan kemendak Setelah melakukan pertemuan dengan puluhan petani dan juga pejabat terkait dari jajaran kementan dan juga kemendak Syahrul secara seremonial melakukan pemberangkatan komoditas bawang merah yang diangkut puluhan truk dengan memecah kendi berisi air untuk dikirim ke ibu kota Jakarta bawang merah yang diangkut 25 truk dan akan dikirim ke pasar-pasar di daerah khusus ibu kota Jakarta ini sebanyak 175 ton Menurut Syahrul, kunjungan kerjanya ke Kabupaten Brebes yang merupakan sentra tanaman bawang merah ini atas perintah Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi untuk memastikan ketersediaan pangan termasuk bawang merah menghadapi bulan suci Ramadan dan idul fitri atau lebaran tahun 2023 ini aman Intinya saya ingin menyampaikan terima kasih saya tentu ini atas perintah Bapak Presiden untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat di dalam menghadapi Ramadan dan idul fitri Hari ini saya terima kasih pada Jawa Tengah dan terutama Brebes baik Pak Gubernur, Wagup dan Bupati seluruh masyarakat tani yang ada di Brebes yang telah mempersiapkan cukup maksimal dan produktivitas bawang kita untuk tahun ini cukup baik Mentan juga berterima kasih kepada PJ Bupati Brebes, Uripsi Habudin dan segenap dinas terkait dalam upaya memenuhi ketersediaan bawang merah menghadapi Ramadan dan idul fitri Tak ketinggalan, Mentan juga mengapresiasi para petani yang bekerja keras dalam proses penanaman bawang merah Terihan Doko, RCTV, Brebes Terima kasih Terima kasih